Halo teman-teman, welcome back to my channel. Kali ini kita akan membahas tes kendali mutu TKM SDMI semester gasel tahun pelajaran 2021-2022 untuk memuatan pelajaran matematika kelas 4 TSD langsung saja ya teman-teman. Nomor 1, pecahan senilai yang paling sederhana dari 48 per 72 adalah titik-titik. Kita ingat-ingat ya teman-teman bahwa untuk menyederhanakan pecahan kita menggunakan FPP. Maka kita mencari FPP dari 48 dan 72. 48 faktorisasi primanya sama dengan kan 2 pangkat 4 dikali 3. Sedangkan 72 itu sama dengan 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 ya teman-teman. maka FPP-nya sama dengan FPP itu kan dicari faktor yang sama dengan pangkat terkecil. Nah, di sini ada 2 pangkat 4 dan 2 pangkat 3. Maka yang kita ambil adalah yang 2 pangkat 3 ya teman-teman. Kemudian dikalikan antara 3 dan 3 pangkat 2 yang kita ambil adalah yang 3. Sehingga diperoleh FPP-nya adalah 2 pangkat 3 8 kali 3 sama dengan 24. Sehingga 48 kita bagi dengan 24 itu hasilnya 2 ya teman-teman. Kemudian 72 dibagi 24 itu hasilnya 3. Nah, sekarang sudah kita peroleh teman-teman. Pecahan senilai yang paling sederhana dari 48 per 72 adalah 2 per 3. Jadi jawabannya adalah yang A. Kita lanjut ke soal nomor 2. Bentuk pecahan biasa dari 4 2 per 7 adalah titik-titik. Nah, mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa maka kita ingat-ingat ya. Kita kalikan ini penyebut dikalikan bilangan utuh ditambah dengan pembilang. Sehingga diperoleh 7 kali 4 itu 28 ditambah 2 sama dengan 30. Kita tulis di sini 30 per penyebutnya adalah tetap ya itu 7. Sehingga jawabannya yang benar adalah D. Kita lanjut soal nomor 3. Bentuk persen dari 3,7 adalah titik-titik. 3,7 kemudian kita kalikan 100 persen. Hasilnya sama dengan 370 persen. Jawabannya adalah yang A. Lanjut kita ke soal nomor 4. Bentuk pecahan campuran dari 320 persen adalah titik-titik. Nah, pertama-tama kita hilangkan persennya. 320 persen dibagi 100 persen. Hasilnya sama dengan 3,2. Nah, sekarang kita jadikan desimal 3,2 menjadi pecahan campuran. Bilangan utuhnya adalah berapa? 3 kita tulis. 3,3 kemudian perhatikan. Ada berapa angka di belakang koma? Satu saja ya. Maka kita tulis saja 2 persen. Jadi jawabannya adalah yang C. Lanjut soal nomor 5. Pecahan desimal dari 17 persen 25 adalah titik-titik. Kita gunakan poroga pet ya teman-teman. 17 dibagi 25. Kalau 17 dibagi 25 itu tidak bisa kita tulis 0. Kemudian 17-nya dikasih 0. Kita kasih koma. 170 dibagi 25 itu adalah 6 ya. Kemudian 6 kali 25 itu hasilnya 150. sehingga 170 dikurangi 150 masih 20 ya. 20 dibagi 25 tidak bisa kita tambahkan 0. Sehingga 200 dibagi 25 adalah 8. 8 kali 25 itu 200. 200 dikurangi 200. Hasilnya 0. Maka sudah selesai. Sehingga diperoleh pecahan desimal dari 17 per 25 adalah 0,68. Jawabannya adalah yang B. Kita lanjut ke soal nomor 6. Pernyataan berikut yang benar adalah titik-titik. 2,7 kurang dari 27 persen. Nah untuk bisa membandingkan kita samakan dulu bentuknya. 27 persen itu kan 0,27. Nah kalau 2,7 kurang dari 0,27 itu berarti salah ya teman-teman. Kemudian yang kedua 3,3 kurang dari 38 persen. Nah 38 persen itu kan 0,38. Berarti kalau 3,3 kurang dari 0,38 juga salah. Yang ketiga 3,4 terlima sama dengan 3,8. Ini benar ya teman-teman. Yang keempat 42 persenbilan lebih dari 4,6 persenbilan. Nah ini harusnya disini tandanya harusnya adalah sama dengan. Nah jadi pernyataan berikut yang benar adalah yang C. Kita lanjut ya teman-teman ke soal nomor 7. Citra bermain kartu bilangan pecahan. Ada 4 kartu dengan warna yang berbeda. Kartu merah bertuliskan pecahan 2 per 5. Kartu kuning bertuliskan pecahan 15 persen. Kartu hijau bertuliskan pecahan 7 per 20. Dan kartu biru bertuliskan pecahan 0,55. Citra menyusun kartu-kartu tersebut mulai dari nilai tertinggi ke terendah. Bagaimana susunan warna kartu yang diperoleh Citra? Baik ya teman-teman untuk bisa membandingkan maka kita samakan dulu bentuk penyebutnya. Yang merah sama dengan 2 per 5. Kalau jadikan desimal itu 0,4. Kemudian kuning 15 persen. Jadikan desimal 0,15. Kemudian yang hijau itu sama dengan 7 per 20. Jadikan pecahan desimal 0,35 dan yang biru 0,55. Oke sudah ketemu pecahan desimalnya sekarang kita urutkan dari yang tertinggi. Tentunya 0,55 itu yang tertinggi ya kemudian disusul 0,4 disusul lagi 0,35 dan yang terakhir 0,15 jadi susunan warnanya menjadi bagaimana teman-teman yaitu biru kemudian merah hijau dan kuning nah nah jadi teman-teman susunan warna kartu yang diperoleh citra itu biru merah hijau kuning kita lanjut ya teman-teman nomor 8 honey membeli tas sekolah dengan harga 180 ribu rupiah saat membayar di kasir honey mendapat potongan harga sebesar 10% honey membayar dengan 2 lembar uang 100 ribuan berapakah uang kembalian yang diterima honey langsung saja teman-teman uang kembalian sama dengan uang yang kita bayarkan ya teman-teman perhatikan tadi 200 ribu rupiah kemudian dikurangi dengan harga setelah diskon itu berapa tentunya 180 ribu rupiah dikurangi 10% dari 180 ribu rupiah sehingga kita peroleh 200 ribu rupiah dikurangi 180 ribu rupiah dikurangi 10% adalah 18 ribu rupiah lanjut ini menjadi 200 ribu rupiah dikurangi 162 ribu rupiah sama dengan 38 ribu rupiah jadi uang kembalian yang diterima ini adalah 38 ribu rupiah kita lanjut soal nomor 9 bilangan 37,3 dibulatkan kesatuan terdekat menjadi titik-titik nah disini kan satuannya 7 ya teman-teman dan angka di belakang komanya itu 3 kalau 3 itu adalah kurang dari 5 maka dibulatkan ke bawah sehingga disini dibulatkan menjadi 37 jawabannya adalah yang B kita lanjut nomor 10 bilangan 7659 jika dibulatkan ke ratusan terdekat adalah titik-titik nah kalau ke ratusan terdekat maka yang kita perhatikan adalah puluhannya 5 ya disini 5 maka kita bulatkan ke atas sehingga diperoleh 7700 jawabannya adalah yang A lanjut nomor 11 harga sebuah tempat pensil adalah 16.850 rupiah taksiran terbaik harga tempat pensil tersebut ke ribuan terdekat menjadi titik-titik nah ribuannya kan disini 6 sedangkan ratusannya 8 nah jadi sudah jelas bahwa ini dibulatkan menjadi 17.000 rupiah jawabannya adalah yang D kita lanjut ke soal nomor 12 seorang pedagang buah mempunyai stok pedagangan berupa 21,5 kg anggur 42,75 kg jeruk dan 71,25 kg apel taksiran berat seluruh stok buah pedagang tersebut adalah titik-titik langkah pertama maka kita jumlahkan ya teman-teman disini 21,5 ditambah 42,75 ditambah lagi 71,25 kita jumlahkan 5 tambah 5 10 tulis 0 nyimpen 1 1 tambah 5 6 ditambah dengan 7 13 tambah 2 15 nyimpen 1 1 tambah 1 2 tambah 2 4 tambah 1 sini 5 kemudian 2 ditambah 4 itu adalah 6 ditambah 7 13 sehingga diperoleh 135,5 kg nah kita bulatkan menjadi nah disini ada 5 ya maka kita bulatkan ke atas ya teman-teman sehingga diperoleh menjadi 136 kg jawabannya adalah yang C kita lanjut soal nomor 13 toko maju makmur menjual berbagai macam alat tulis harga sebuah pensil 2.100 rupiah harga sebuah pulpen 2.800 rupiah dan harga sebuah penggaris 3.900 rupiah Doni membeli 3 pensil 2 pulpen dan sebuah penggaris belapakah taksiran jumlah uang yang harus dibayarkan Doni dalam ribuan terdekat kita hitung dulu jumlah belanja Doni beli pensil 3 maka 3 kali 2.100 kemudian ditambah pulpennya adalah 2 kali 2.800 kemudian ditambah penggarisnya 1 1 kali 3.900 hasilnya sama dengan 3 kali 2.100 itu 6.300 ditambah 2 kali 2.800 itu 5.600 ditambah 1 kali 3.900 3.900 3.900 sama dengan 15.800 rupiah nah jika ditaksirkan keribuan terdekat menjadi 16.000 rupiah ya teman-teman jadi uang yang harus dibayarkan Doni dalam taksiran ribuan terdekat adalah 16.000 kita lanjut soal nomor 14 bilangan prima yang terletak diantara 10 dan 25 adalah kita urutkan saja 11 13 17 19 dan 23 jadi jawabannya adalah yang C ya teman-teman kita lanjut soal nomor 15 faktor prima dari 140 adalah titik-titik kita cari faktorisasi prima dengan menggunakan pohon faktor dari 140 dibagi 2 sama dengan 70 70 bagi 2 sama dengan 35 35 dibagi 5 sama dengan 7 7 dibagi 7 sama dengan 1 jadi faktor primanya ada berapa saja yaitu 2 5 7 jawabannya adalah yang A demikian dulu ya teman-teman untuk pembahasan soal kali ini kita lanjutkan di part 2 jangan lupa klik like share and subscribe terima kasih